Itu dari kecil memang Pak Syair ini sudah terjun di dunia Al-Quran sehingga kemudian menjadi guru tahfiz? Ataukah ini bagaimana itu Pak? Apakah ada target-target tertentu seperti anak kelas 1 itu harus berapa ayat, kemudian kelas 2 sampai kelas 6 harus satu juhs itu atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Pesona Guru, wujudkan Guru Mempesona Teman-teman semua, kali ini seperti biasa yang telah lalu kita kedatangan narasumber-narasumber yang hebat Kali ini kita juga tidak kalah hebatnya mendatangkan narasumber yang luar biasa juga Tampak berlama-lama mari kita sapa beliau Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Syairudin SPD Iya betul Luar biasa ini namanya sangat singkat sekali ya Ini tepatnya SPD atau SPDI Pak? SPD SPD luar biasa Saya dengar-dengar katanya Pak Syairudin SPD ini mengajar tahfiz ya Pak ya Kalau tidak salah seperti itu Kurang lebih sudah berapa tahun itu mengajar tahfiz Pak? Ya kalau mengajar tahfiz secara profesional itu sudah kurang lebihnya 4 tahun 4 tahun itu di SD Lab School VIP UMJ atau di sekolah lain juga Pak? Atau sebelumnya dari sekolah lain baru pindah ke SD Lab School VIP UMJ? Kalau di SD Lab School VIP UMJ alhamdulillah sudah 2 tahun Sisanya di sekolah lain Oh sisanya di luar ya Luar biasa Ini berarti pengalamannya sudah bukan sedikit lagi ini Alhamdulillah lah Alhamdulillah ya luar biasa Itu dari kecil memang Pak Syair ini sudah terjun di dunia Al-Quran sehingga kemudian menjadi guru tahfiz ataukah ini bagaimana itu Pak? Ya sebenarnya ada apa namanya Lika-liku lah Ada Lika-liku ya Lika-liku untuk menuju Quran Untuk menuju Quran hingga pada akhirnya menjadi guru Al-Quran Iya guru tahfiz Masya Allah guru tahfiz Pak ya Leput tepatnya guru tahfiz ya Betul Luar biasa Itu tahfiz itu Pak Syairudin mengajar setiap hari atau dalam seninggu itu hanya beberapa pertemuan gitu? Atau memang setiap hari Pak? Kalau tahfiz di SD Label UMJ itu seminggu kadang dua kali, kadang satu kali Kadang dua kali, kadang satu kali Kalau pada musim apa namanya? Belum sebelum Corona itu sebelum dua kali Oh iya Ngomong-ngomong sekarang ini kan Corona nih Pak ya Betul Itu belajarnya tetap berjalan atau libur atau bagaimana? Tetap berjalan dong Harus tetap berjalan Harus tetap berjalan Luar biasa Itu bagaimana caranya Pak? Ya kalau pada musim Covid ini Kita menggunakan Zoom Menggunakan Zoom Atau menggunakan video Atau menggunakan video ya Pak ya? Saya di video, saya menerangkan tentang pembelajaran materinya Lalu saya sampaikan ke Dikirimkan via WhatsApp juga ya? Iya betul Wali kelas-wali kelas kekirim ke siswa-siswanya Berarti kita belajar ini apapun rintangan dan halangan tetap harus semangat Pak ya? Harus semangat Luar biasa ini Dari kemajuan SD Lab Dari kemajuan SD Lab Ini Pak Syed ketika mengajar tahfiz ini kan tentu kita punya target-target pencapaian tertentu Pak ya? Betul Di SD Lab sekruti POMJ itu tahfiznya apakah 30 juz full atau hanya beberapa juz saja atau hanya juz 30? Nah Alhamdulillah juz 30 Juz 30? Masya Allah Apakah ada target-target tertentu seperti anak kelas 1 itu harus berapa ayat kemudian kelas 2 sampai kelas 6 harus satu juz itu atau bagaimana? Jadi kalau dari kelas 1 itu sampai kelas 6 itu targetkan juz 30 juz 30 itu dibagi-bagi Oh jadi per kelas itu mungkin sudah ada 3 surat 4 surat dan sebagainya seperti itu? Masya Allah luar biasa Pak ya Nah ini tentu kan ketika mengajar terutama hafalan Pak ya Biasanya kan anak kan susah banget Pak disuruh hafalan itu ya Itu bagaimana sih caranya untuk ngerayu anak biar menghafal itu? Oke kalau metode saya itu pertama kali masuk ke kelas itu jangan langsung kita diberikan materi ajar Jangan langsung diberikan materi ajar Jadi itu pertama diapain dulu itu anak-anak? Pertama kita harus apa namanya Pertama kita harus memotivasi anak-anak dulu Memotivasi anak-anak dulu? Masya Allah Itu cara motivasinya itu bagaimana itu? Apa anak-anak bicara mahin? Anak-anak diapain itu kok? Dan memotivasi dulu baru belajar Iya motivasi anak dengan cara banyak ya Kalau saya pribadi itu yang pertama kita mengenalkan Al-Quran dengan anak Mengenalkan Al-Quran kepada anak dan jangan dipaksa untuk menghafal Tapi kita arahkan Oh diarahkan dulu Oh jadi bagaimana mengetuk hati anak itu untuk menuju ke hafalan itu Masya Allah Kalau dipaksa namanya anak-anak pasti akan menolak Pasti akan menolak Pak ya Walaupun menurut dia akan hatinya menolak dan akhirnya tidak bisa memasuk ke dalam otak hafalannya Jadi mental terus jadi gak bisa Jadi itu caranya Awal Iya awalnya itu anak-anak nanti kemudian cara menghafal itu Apakah Pak Syair ini punya strategi khusus Atau bagaimana itu? Harus dong Nah strategi untuk hafalan itu ketika tidak zoom ya? Ketika langsung ya? Ini kita berbicara jauh sebelum COVID ya Jadi ketika langsung Jadi saya ini anak-anak Jijer Minimal 2 Jijer ini Minimal 2 baris ya 2 baris Terus saya membaca misalkan surat al-aqla Iya Saya baca 1 surat Eh 1 ayat Dan itu Kemudian ditiru selama Ditulukan Dan anak-anak ini kan berbeda-beda daya tangkapnya Jadi saya gini Bagi anak-anak yang surat al-aqla ayat 1 Bagi yang 2 kali mengulang Sudah hafal Nanti tunggu dulu teman-teman yang belum hafal Jadi bagaimana caranya agar Ada yang hafal juga Tapi kita tidak melupakan yang belum hafal Iya Luar biasa Biar kita bersama-sama Biar bersama-sama Biar kita ketinggalan juga Tapi ketika Dalam mengajar tahfiz terutama hafal ini Kan tentu kita akan mengalami Kendala-kendala ya Apakah ada kendala khusus ketika mengajar anak-anak itu Pak? Apakah ada kendala itu Kira-kira kendala paling berat itu apa? Kendala paling berat itu ketika anak-anak sudah merasa capek atau pelajaran tahfiz itu siang Oh siang Oh jadi artinya disini pelajaran tahfiz itu jangan di siang itu Terus di malam pagi atau sore? Pagi dong Kalau malam kita udah pulang Saya pikir pagi Iya kalau pelajaran siang itu terkadang anak-anak sudah capek Dia tidak fokus Hafal itu kan harus betul-betul fokus Jadi sebaiknya di pagi di saat kita masih fresh ya Anak-anak masih semangatnya seribu persen Gurunya seribu persen Di situ sangat gampang untuk menghafal Tapi ketika siang sudah anak-anak rame Ada yang tiduran Biasanya Iya jadi sebaiknya kita strateginya di pagi itu Pak ya Pagi Oh iya Kemudian selain strategi-strategi yang Pak Sari terapkan itu Apakah ada cara lain seperti misalkan pembiasaan Pembiasaan Anak-anak diberikan tugas menghafal di rumah Atau tugas membaca dan menghafalkan ketika datang sekolah Atau bagaimana Jadi ketika tugas tafis itu ketika masuk materi kan Kalau kita misalkan surat al-a'ala nih Ini contoh aja Misalkan saya membaca satu ayat Nanti siswa-siswa ini menirukan sampai lima kali Sampai lima kali Atau sepuluh kali sampai hafal Nah nanti ketika target kita kan lima ayat nih Pak Zul Setiap pertemuan lima ayat Setiap pertemuan lima ayat Nah nanti ketika sudah hafal Sudah hafal lima ayat Nanti saya bilang sama murid-murid Sesuai itu Nanti di rumah di merojaah Di ulang-ulang kembali Jadi ada pesan khusus buat anak-anak ya Terlepas dari apakah dia praktekin di rumah atau tidak Kita sudah memberikan Sudah memberikan pesan khusus Atau mungkin Pak Syair punya Apa ya Ada ketersambungan ketika di rumah Mungkin komunikasi dengan orang tuanya Sehingga memantau anak itu atau bagaimana Ya harus Jadi ketika nanti ke seorang guru saya terutama nih Pesan ke Pak Enak Tolong di rumah di merojaah Di ulang-ulang kembali Supaya tidak lupa Nah disitu kita harus komunikasi dengan orang tua juga Luar biasa Nanti kita bilang pun Apakah misalkan Ananda Luki sudah di ulang Sudah merojaah atau belum Jadi kita tetap pantau dengan Whatsapp gitu ya Whatsapp Komunikasi live Intinya komunikasi Pak ya Betul Jadi gini Pak Ini kan Bapak mengajar tahfiz Ini kan sudah lumayan lama ya Terus kalau kita melihat dalam segi agama Ini kan berhubungan dengan Al-Quran Pak ya Kitab suci kita sebagai umat muslim Apa sih pesan Bapak untuk teman-teman di luar sana Karena bahwa tahfiz ini adalah Atau Al-Quran ini adalah Suatu hal yang penting yang harus kita pegang dalam kehidupan kita Kira-kira pesan apa yang ingin Pak Saya sampaikan kepada teman-teman di luar sana Jadi gini Ada pesan buat teman-teman semuanya Ini tentang Al-Quran ya Jadi gini Al-Quran itu ketika dibaca setiap hari Ketika dibaca setiap hari Al-Quran itu akan memberikan Apa namanya hati kita akan terasa bersih Masya Allah Hati kita menjadi tenang gitu Pak ya Jadi gini Walaupun kita tidak tahu arti Al-Quran Walaupun kita tidak tahu tafsir Al-Quran Walaupun kita tidak tahu makna Al-Quran Makna Al-Quran Tapi ketika dibaca setiap hari Itu lama-lama Al-Quran itu akan membersihkan hati kita Luar biasa Jadi artinya Kita sebagai khususnya umat muslim ya Kita harus benar-benar sudah menerapkan Kepada anak-anak kita Agar mencintai Al-Quran dari Masa kecil ini Pak ya Karena apa? Dengan mencintai Al-Quran tentu Hati kita akan tenang Kehidupan kita akan bahagia dan sebagainya Bukanlah seperti itu Pak Syed? Betul Luar biasa Itu untuk teman-teman yang baru menghafal ya Masa sekelas anak-anak SD Sekelas anak-anak SD Pak ya Itu saran saya setiap hari harus dibaca Setiap hari harus dibaca Berbeda juga untuk saran ketika nanti Anak-anak SMP, SMA Atau bahkan perbuluan tinggi Itu ketika sudah dibaca Setiap hari Dihafal Baru dipahami Baru dipahami maknanya Di aplikasikan dalam kehidupan Kalau untuk yang anak usia dini Tentu masih di metode penghafalan Penghafalan itu Terus dibaca Luar biasa Dibaca dan dihafalkan Ini luar biasa Ini benar-benar Pak Syed sudah memberikan Manfaat yang sangat banyak Saya bisa memberikan contoh Apa namanya Metode kita ketika mengajar Itu bisa juga itu Pak Itu kira-kira Sehingga selesai seperti apa itu Pak Misalkan Saya baca ya Misalkan gini Teman-teman Kita membaca Atau menghafal Quran Surat Al-A'la Ayat 1 Ayat 1 Otomatis kan teman-teman Ada yang hafal atau yang belum Ada yang hafal yang belum Kita Memberikan contoh Misalkan bacaan Al-A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Yang biasa aja lah ya Oke buat teman-teman Nah nanti teman-teman Ketika saya baca 1 kali Teman-teman ikutin Jadi seperti itu Lalu anak-anak menyambung ayat 2 Dia ikutin Baca 5 kali Misalkan contoh nih Masya Allah Luar biasa Pak ya Jadi dari gurunya Suaranya bagus Tentu kemudian juga pasti akan bagus Luar biasa Jadi teman-teman Itulah Bincang-bincang kita Dengan Bapak Sayruddin SPD Guru Tafiz Di SD Lab School VIP UMJ Yang mana Beliau ini Mengajarkan kepada kita Khususnya untuk anak-anak kita ya Bahwa Kita harus menerapkan Kepada anak-anak kita Terutama di usia dini ini Bagaimana untuk mencintai Al-Quran Karena dengan mencintai Al-Quran Tentu kita akan menemukan kehidupan yang lebih bahagia lagi Teman-teman jangan lupa Tetap ikuti channel kita Channel Pesona Guru Wujudkan Guru Mempesona Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan share Untuk teman-teman semua Sampai ketemu di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita slide itu kan Tidak harus pagi terus Sore bisa Malam bisa Tapi kalau malam itu harus Minimal jam sembilan sudah selesai Minimal jam sembilan Apa itu ada batasan Ada batasan ya Karena cuaca malam itu Sangat terpengaruh Sangat terpengaruh untuk tubuh kita Karena dua kali lipat Kita bakal lebih lelah malam itu Kepala bibbali Kepala bibbali